BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU, BBPBAP, Jepara turut berpartisipasi dalam pameran dalam event Asian Pacific Aquaculture, APA, 2024, yang dilaksanakan di Grand City Surabaya yang berlangsung mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2024. Dengan mengusung tema, Aquaculture Driving the Blue Economy. Dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Kiai Haji Maruf Amin bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Bapak Sakti Wahyu Trenggono. Saya mengapresiasi pertemuan ini, Asia Pacific Aquaculture 2024. Pertemuan ini tentu pertemuan yang dihadiri oleh pemerintah, oleh pengusaha, oleh akademisi. Jadi saya kira pertemuan yang menjadi kebutuhan dari semua negara. Dan Indonesia termasuk negara yang lautnya paling luas, 60 persen. Ya negara kita itu laut, jadi paling potensial. Karena itu pengembangan ekonomi kelautan, ekonomi biru bagi Indonesia menjadi sesuatu yang menjadi program unggulan nasional kita. Bila itu kita sedang mengembangkan pembudidayaan semua jenis ikan dan juga hasil laut. Selama ini terus pemerintah mendorong, baik dari teknologi, inovasi, bahkan juga regulasinya. Jadi terus, dari teknologi ini, jadi udah, tinggal nanti mengembangkan sumilah, udah, rempun laut, udah, dan nanti tunai, udah. Karena itu saya yakin kalau tentu dikembangkan, Indonesia akan bisa tercukupi hanya oleh hasil laut kita saja. Kegiatan diikuti oleh 26 negara yang tersebar di lima benua yakni Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Sebanyak 230 buts tanpa meran yang menampilkan berbagai teknologi perikanan budidaya dari dalam dan luar negeri. BBP BAP Jepara menampilkan inovasi terapan perikanan budidaya diantaranya budidaya kepiting dengan sistem apartemen, budidaya ikan bandeng, produk pakan mandiri, olahan berbahan rumput laut mulai dari kerupuk, stick, masker, karagenan, teh, dan olahan lainnya. Terima kasih telah menonton!